cara mengembalikan kamera wajah dengan aplikasi movizet selamat datang teman-teman para youtuber welcome back to my channel yaitu terima kasih sudah menonton video ini klik video ini sebelum lebih lanjut jangan lupa untuk klik tombol merahnya subscribe like share dan komen-komen yang positif membangun cinta ini terima kasih teman-teman kali ini saya akan menutrialkan bagaimana caranya agar wajah kita nampak di kamera saat mengutar video seperti ini ini kita sebelumnya harus mendownload aplikasi untuk pengguna Android itu di Playstore ini yang saya gunakan disini adalah aplikasi namanya mobilezen ini kelebihannya bisa untuk pakai merekam layar untuk bisa menampilkan wajah teman-teman seperti video call seperti ini tapi ini untuk perekaman video seperti itu teman-teman Oke untuk lebih lanjut lihat tutorial video berikut ini terima kasih Ciao Oke teman-teman disini teman-teman akan melihat aplikasi yang sudah saya download di Playstore ya yaitu aplikasi namanya mobilezen untuk melakukan perekaman layar pada HP nah ini khusus untuk mobilezen yang HP Samsung seperti itu teman-teman nah sini kita bisa klik aplikasinya seperti ini teman-teman ya di sini ada pengaturan-pengaturannya disini ada mode perekaman bersih ada suara-suara itu kalau mau diaktifkan diaktifkan kem wajah yang wajah ini cacat ini belum aktif teman-teman kalau diaktifkan itu harus pindikan dulu rekamannya baru bisa di setting kalau kita cek dulu untuk kem wajahnya teman-teman kita klik disini coba kita aktifkan saat perekaman apakah bisa pengaturan tidak dapat diubah saat merekam Oke teman-teman jadi ini harus kita hantikan dulu perekaman di situ kita nanti setting caranya sangat mudah ya teman-teman tinggal cari di pengaturan langsung cari kem wajah dan yang tadi pengaturannya yang kem wajah itu cacat ditubah menjadi aktif seperti teman-teman ini yang lambang seperti ini kita aktifkan lambang yang di atas seperti ini cacat di sebelahnya ini kita aktifkan tapi dalam keadaan merekam dia tidak bisa diubah jadi kita harus hentikan rekaman dulu terus itu harus kita lanjut dengan pengaturan agar bisa diaktifkan Oke ini teman-teman hasilnya kalau kita sudah tadi menghentikan rekaman terlebih dahulu dan berikutnya kita tinggal mengaktifkan diaktifkan wajah kem akan digunakan atau ditampilkan seperti ini gini teman-teman kalau kita sudah mengaktifkannya di sebelah kanan kita aktifkan buat kita matikan di non aktifkan apakah bisa saat merekam juga tidak bisa pengaturan tidak dapat diubah saat merekam juga teman-teman ini nanti bisa kita pilih untuk ukurannya bisa kotak bisa lingkaran kalau yang format seperti ini saya buat untuk bentuk ukurannya kotak teman-teman coba kita dari format yang berikutnya bisa ke teman-teman ini bisa juga kita perlebar dengan mengklik seperti ini kita perbesar ada tanda untuk melebarkan ini bisa kita berbesar seberapa keinginan kita untuk membesarkannya tergantung keinginan atau sesuai dengan keinginan teman-teman untuk ukurannya kalau ini terlalu besar bagi saya kita kecilkan terlebih dahulu teman-teman oke teman-teman seperti ini teman-teman oke sekian rasanya lebih cukup nah ini dalam bentuk atau ukuran kotak kita coba dengan ukuran yang berbeda teman-teman atau bentuknya yang lingkaran seperti ini seperti seperti apakah teman-teman oke teman-teman kalau kita ubah tadi bentuk atau ukurannya yang sebelumnya tadi saya coba dengan bentuk ukuran kotak sekarang dicoba dengan bentuk ukuran lingkaran seperti ini ini tampilannya teman-teman kalau kita bisa ini ukurannya bisa kita ubah dari yang kecil ini bisa kita perusaha dengan mengklik terlebih dahulu bentuk dari rekaman wajah ini habis itu sekali saja dan berikutnya kita pelebar ada tanda panah kebawah teman-teman kita pelebar ukurannya semakin besar jadi ini teman-teman untuk menyesuaikan ini juga sama seperti yang barusan yang kotak itu kita juga bisa kecilkan kembali saya dengan keinginan kita teman-teman cukup mudah kan teman-teman untuk melakukan wajah pada saat kita merekam layar teman-teman saat kita membuat tutorial seperti ini kita hanya perlu menurutnya di playstore kalau saya pakai ini namanya mobizen banyak sekali jenis untuk rekam layar dan ini sudah cukup menarik bagi saya untuk melakukan rekaman layar menggunakan game wajah oke teman-teman sekian dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan jika video ini bermanfaat dan bisa membuat teman-teman menjadi lebih bertambah pengetahuannya jangan lupa untuk klik tombol merahnya subscribe dan kemudian like kemudian share kemudian comment dan jangan lupa untuk klik lonceng sehingga teman-teman letakkan video-video update atau video update dari channel ini terimakasih see you at next video at chat at channel ian iwan sd glatana bye bye selamat menikmati